Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sahabat Belajar Bertani Ketemu lagi di sana-sanya Nah untuk video kali ini Kita akan melakukan penyepetan daun ya Nggak batang Ini teman-teman contoh yang udah ada tumbuh akarnya Nah ini daun jambu Teman-teman ini daun jambu Ini yang udah kita buat beberapa Bulan lalu Ini sampai patah akarnya teman-teman Ini Tadi kita tarik aja ya Jadi patah Dan ini yang Bagus ya Ini teman-teman Akarnya seperti ini Nah ini daun jambu ya Ini teman-teman bisa lihat Ya Nah akarnya aja kasar ya teman-teman Nah oke Jadi simak terus videonya Jangan skip-skip ya Kita lanjut Tutorial Cara pembuatan Nah jadi ini teman-teman Sudah kita siapin Daunnya ya Nah seperti ini Nah lalu Nah ini Ya teman-teman Nah seperti ini Nah setelah itu teman-teman harus Ini kita gunakan perangsa akar Nah kita kasih perangsa akar ya teman-teman Di Apanya ini tadi Nah seperti ini Nah itu kita tunggu beberapa menit ya teman-teman ya Agar obatnya benar-benar meresap Dan merekat di batangnya Nanti baru bisa kita tanamkan ke media tanamnya Oke teman-teman sahabat bagi bertani Nah kita lanjut ya Nah jadi dia udah Obat Udah mengering Nah seperti ini Jadi bisa Udah langsung kita masukkan Ke media Tanamnya Nah ini teman-teman Tadi udah kita tanamkan Satu daun ya Jadi akan kita tambahkan lagi Nah seperti ini Kita tinggal masukkan aja Lalu kita tambahkan Nah ini medianya Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman ya Oke Nah setelah itu Tinggal kita lakukan penungkutan Jadi ini kita sungkup Dengan menggunakan Ini plastik ya teman-teman Nah seperti ini Bawahnya kita ikat Ya Bawahnya kita ikat Dengan menggunakan Aret aja ya teman-teman Biar lebih singkat Nah seperti ini Dan setelah itu Tinggal kita letakkan di tempat yang teduh Dan ini gak perlu kita siram-siram Teman-teman ya Nanti kalau kita siram-siram Makin membusuk Tinggal kita letakkan aja Di tempat yang teduh Nah dalam Biasanya Dalam jangka waktu 30 hari teman-teman ya Dia Udah Tumbuh akarnya ya Nah jadi ini Udah terbukti Memang benar-benar Tumbuh akarnya Nah ini berusia sekitar 30 hari teman-teman Nah akarnya ini Sangat Banyak ya Bagus Nah Dan ini hasilnya Ya Oke teman-teman ya Nah semoga ini bermanfaat Bagi teman-teman Sahabat Tangan belajar bertani Yang baru bergabung Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya Ya Dan apabila teman-teman Suka dengan video kami ini Teman-teman silahkan Like, share, dan komen videonya Oke Saya ucapkan terima kasih Telah menonton videonya Dari mulai awal Hampir akhir Sampai ketemu lagi Di video kami Yang selanjutnya Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh